Fasilitator Desa Tangguh Bencana atau Destana sebagai kepanjangan tangan dari BBBD harus dipekali dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan yang akan menunjang tugas-tugasnya dalam pembentukan Desa Tangguh Bencana atau Destana. Untuk itulah diselenggarakan kegiatan pelatihan untuk calon fasilitator Destana seperti yang digelar oleh BBBD Karanganyar pada Rabu dan Kamis lalu. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BBBD Kabupaten Karanganyar menyelenggarakan pelatihan fasilitator Desa Tangguh Bencana atau Destana. Pelatihan bertempat di Aula Kantor BBBD Karanganyar, Jalan Selameteria di Kelurahan Joke, Kejamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah pada Rabu dan Kamis. Peserta pelatihan merupakan wakil dari seluruh potensi SAR dan relawan di Kabupaten Karanganyar, termasuk dari SAR MTA. Sekretaris BBBD Kabupaten Karanganyar, Hendro Prayitno SHMM, selaku penyelenggara menyampaikan, tujuan pelatihan ini ialah untuk membekali para fasilitator Destana dengan ilmu dan skill yang akan digunakan saat terjun ke lapangan dalam menanggulangi bencana sebagai kepanjangan tangan dari BBBD. Tujuan dari pelatihan ini yang pertama, melatih dari teman-teman relawan untuk mengembangkan atau mengedukasikan kepada masyarakat terkait dengan pembentukan Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Karanganyar. Dan harapan kami, fasilitator inilah yang nanti sebagai tangan panjang dari BBBD Kabupaten Karanganyar untuk melaksanakan proses pembentukan Destana yang ada di Kabupaten Karanganyar. Sementara kabit pencegahan dan kesiap siagaan BBBD Klaten, Nur Jahyono Soeharto sebagai pemateri mengatakan, pelatihan ini memberikan bekal kepada fasilitator mengenai cara sosialisasi, simulasi, dan pendampingan Destana. Fasilitator ini nanti akan memberikan sosialisasi, pendampingan, dan juga simulasi di desa yang mereka dampingi untuk menjadi desa tangguh bencana. Nah, fasilitator ini nanti akan dibekali dengan beberapa materi, diantaranya adalah materi tentang kajian risiko bencana, karena desa tangguh bencana pun harus mengetahui potensi ancaman risiko yang dimiliki. Kemudian akan memfasilitasi pembentukan atau penyusunan dokumen penanggulangan bencana di desa. Misalnya, rencana pembentukan si SOP, sehingga bagaimana masyarakat itu bisa melakukan evakuasi dengan baik, mandiri, dan terarah menuju kepada sebuah sistem evakuasi yang terpadu, maka fasilitator ini akan mampu menanggul di desa. Kontributor Karanganyar Jawa Tengah, Suparno melaporkan. Terima kasih telah menonton!